Halo semua fans teknik audio di manapun di planet bumi ya saya ingin melengkapi video sebelumnya ya konten sebelumnya tentang IC delay murah PT 2399 ya nah ini jadi pada video yang sebelumnya itu saya akan menyinggung soal kualitas tata suara analog is the best ya jadi di sini saya akan mengklarifikasi lebih lebih fair ya artinya lebih objektif agar jangan ada tumpang tindih atau debat kusir ya diantara kita ya jadi Hai yang saya maksud ya the best Hai analog is the best ya Hai dalam hal kualitas bunyi itu sesuai dengan syarat ya sesuai dengan syarat utama standar bunyi menurut aturan din internasional ya Hai kelemahan bagi analog Hai secara umum Hai ada dua jadi cuma dua ya kelemahnya Hai yang pertama harganya mahal Hai ya Hai karena perangkatnya itu untuk menghasilkan kualitas yang ideal ya membutuhkan spare part yang Hai prima dalam hal kualitas sehingga harganya itu mahal ya itu kelemahan pertama kelemahan kedua adalah dalam hal hal noise ya Hai jadi noise secara umum ada disitu desa ada disitu cacat silang cacat fasa cross-talk Hai dan lain sebagainya ya Nah itu kelemahan Hai yang relatif Hai yang relatif di dalam teknik analog ya Hai kenapa relatif Hai itu nantinya akan tergantung kepada Hai kriteria spare part yang kita gunakan Hai andai kata kita menggunakan spare part yang cukup Hai berkualitas Hai sesuai parameter standar tentunya nanti noise itu akan bisa ditekan ya walau pada akhirnya tetap saja dia akan bernois namun noise nya tentu saja tidak akan mengganggu Hai jika ingin Hai mendekati sempurna ya mungkin bisa digunakan yang namanya transistor pakum ya Hai namun harganya tentu sudah sama-sama tahu ya kalau transistor pakum tube itu yang standar militer ya Hai sepengetahuan saya sudah Hai sepengetahuan saya sudah Hai hampir lima puluh tahun Hai menelaah perkembangan industri semikonduktor di dunia ya Hai untuk masa sekarang setahu saya itu yang standar militer air Hai itu parameternya tidak berubah ya sejak dulu Hai masa aktif pakai nya Hai artinya masa Hai transistor tersebut Hai bekerja dengan Hai kondisi top ya Hai dimana emisi didalamnya itu bertahan untuk bekerja prima itu adalah selama tiga ribu jam pakai ya Nah itu harganya kalau untuk masa sekarang itu berkisar 8 juta sampai 12 juta persatuannya ya jadi kalau di suatu rangkaian itu butuh lima atau enam pakum tube ya mungkin ya Anda siap-siap saja pendanaannya Anda bisa kalikan sendiri ya tapi kalau kualitas itu sangat prima ya noise nya hampir tidak ada ya linearitasnya tinggi ya rangkaiannya sederhana tidak rumit tidak ada netralisasi tidak ada feedback feedback ya sangat gampang untuk merangkai sirkit pakum tube ya yang sulit itu menyediakan bahannya kenapa sulit untuk zaman sekarang pakum tube dengan harga standar militer itu sudah sulit beredar karena pabrik tidak akan membuat produk apabila produk itu nantinya tidak terbeli oleh masyarakat umum jadi pakum tube dengan standar militer itu hanya mudah didapat yang melalui belanja-belanja online langsung ke distributor besarnya di beberapa pos di dunia ya jadi beberapa pos jadi dia nggak sembarangan itu dijual misalnya di kalau di daerah kita di Jakarta misalnya ada di Bekasi ada di Tenggerang ada nggak nggak ya setahu saya untuk yang standar militer juga pakum tube itu posnya nggak ada di Indonesia ya jadi dengan kondisi resesi ekonomi global ya transistor pakum tube itu banyak disediakan oleh pabrikan yang sifatnya itu KW sekian ya KW 5 sampai KW 12 lah ya mungkin ya jadi yang beda-beda disitu adalah sejak barunya sejak barunya kondisinya bekerja itu bagaimana ya kemudian daya jam pakainya itu masa pakainya itu ya ya tentunya akan sangat sedikit ya kalau yang standar militer itu wajib bisa 3000 jam pakai ya dimana setelah melewati itu maka kinerjanya dia tetap bisa bekerja tapi kinerjanya sudah tidak bagus lagi yang namanya noise itu itu malah lebih unggul perangkat transistor biasa dibandingkan transistor standar militer yang sudah soa ya nah jadi pakum tube yang murah meriah ada yang mungkin buatan mana ya harganya cuma 150 ribu atau 175 ribu ya silahkan ya silahkan ya minimal untuk pengalaman bergaul dengan perangkat demikian ya tapi tentunya kita menyadari ya yang namanya kualitas ya tidak bisa kita dapatkan ya seperti pakum tube yang ideal ya bahkan ya dalam beberapa kondisi ya hasil rakitan dengan pakum tube murah malah kalah dibandingkan dengan rangkaian transistor biasa yang dikelola secara apik nah ini sering kejadian ya nah jadi kita disini bicara logika nalar ya di dalam gini saya gambarkan mungkin dengan bohlam di rumah kita lampu penerangan itu ya ada bohlam pilip itu daya tahannya berapa lama misalnya ada bohlam merek lain daya tahannya berapa lama gitu ya nah jadi disitu yang membedakan adalah kandungan gas yang ada di dalamnya itu pertama ya itu hal penting yang kemudian ada di dalamnya itu filament ya bahannya bagaimana ya nah disitulah nantinya yang akan membedakan biaya produksinya sehingga mungkin bisa dijual sangat murah kalau yang asli original katanya ya sampai delapan juta dua belas juta nah kalau yang murah bisa dibeli cuman ya dua ratusan ribu ya nah benar vakum tube juga ya tapi kriterianya ya yang demikian tidak masuk kepada yang namanya standar militer ya itu parameter pertamanya itu adalah daya tahan top 3000 jam pakai ya nah kemudian ada ada itu tool untuk mengecek kondisi kualitas eh kemampuan handlingnya itu apa dalam hal noise dalam hal apa ya ada itu tool untuk pengecekannya ya tapi toolnya itu cukup spesial ya harganya juga tidak murah ya jadi tidak bisa kita tes dengan tes terbiasa tes terbiasa nggak bisa ya mungkin bagi yang expert bisa untuk meng-compare dengan tampilan osiloskop ya dalam ketika dia bekerja nah osiloskop juga bukan yang sembarangan ya yang harga 20 juta ke bawah belum akan mampu ya untuk menelisik kinerja pakumtub ya itu kalau saya cek ya di Mangga 2 itu sekitar 8 tahun lalu itu yang mampu untuk menelisik kinerja pakumtub itu osiloskopnya berkisar harga 150 juta sampai 200an juta dengan rupiah 8 tahun yang lalu nah gitu kan guys jadi saya kasih contoh lain ya itu seperti amplifier gitar merek mesa bugi itu yang termahal di dunia ya amplifier gitar mesa bugi kemudian di bawahnya itu ada marshal ya yang originalnya mereka itu kan menggunakan transfer tabung di dalamnya jadi beda dengan yang buatan lokal ya kalau buatan lokal itu di dalamnya itu cuma menggunakan transistor dan IC biasa ya ya jadi saya katakan ya sebagai pembanding informasinya ya itu bahwa pabrik marshal atau mesa bugi itu ya itu spare part yang mereka pasang di dalam amplifier yang mereka produksi sendiri ya itu adalah pesanan khusus langsung ke Jepang langsung ke Hitachi ya jadi satu-satunya di dunia produsen vacuum tube yang terkenal dari dulu sampai sekarang nah itu setelah pasca perang dunia kedua itu kan Hitachi itu di ajari dibina oleh pihak Eropa dan Amerika ya untuk keperluan pembuatan tabung-tabung CRT untuk keperluan militer untuk radar dan lain sebagainya dan kemudian tabung-tabung vacuum tube untuk keperluan pemancar radio berkekuatan besar jadi pembinaan itu berlangsung terus sampai di era modern tahun 2000-an sudah berdikari artinya Hitachi itu yang terbaik nah jadi Marshal dan mesa bugi itu memesan khusus jadi ketika konsumen mengganti spare part yang ada di dalam amplifier mesa bugi atau fender atau Marshal dengan spare part pengganti yang katanya original itu hasilnya tidak akan sama lagi dengan kualitas saat masih lengkap masih baru dari toko amplifasi amplifier yang bulat-bulat itu masih baru berbeda ini seperti sering saya kasih tahu ini adalah trik trik dari perusahaan agar konsumen tetap tetap membeli baru unitnya secara lengkap ya jadi tidak di repair tidak di restorasi dan lain sebagainya karena kalau bisa di repair bisa di restorasi maka ampli-ampli gitar terkenal seperti di ya kayak Marshal itu JM 800 misalnya ya itu legendaris kalau bisa di restorasi yang lama-lama itu maka yang baru-baru yang mereka produksi tidak akan laku ya jadi itu bisa kita terima dengan akal sehat ya nah jadi itu adalah namanya trik ya nah sekarang kita lanjut tadi ya kita mengatakan analog is the best ya jadi kelemahannya dalam hal harga dan kemudian dalam hal noise dibandingkan digital tentu saja proses digital seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya itu membuang yang namanya timre sekalian dengan noise noise jadi perangkat digital yang paling murah sekalipun itu akan kita dengar sangat jernih sangat jernih tanpa noise karena memang sifat kerjanya itu membuang noise sejak dari awal ya tapi dalam hal kualitas kerja nah kan sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya itu bagaimana kualitasnya itu ya nah kualitasnya itu nantinya terkait dengan artikulasi kejernihan artikulasi terutama di sekitar satu kilohertz ya karena nah telinga manusia itu sensitifnya itu pada area frekuensi bunyi setinggi satu kilohertz ya nanti pada konten yang lain kita akan bahas pemahaman banyak hal terkait sound system mulai dari preamp sampai amplifier terkait dengan frekuensi satu kilohertz itu ya kita akan beri banyak pemahaman agar kita paham agar siapapun bisa membuat atau upgrade barang-barang menjadi berkualitas ya nah jadi digital is the best soal efisiensi biaya produksinya murah noise sangat kecil bunyinya super jernih ya karena desah dan timbre alami ya memang dibuang sejak dari awal sehingga dia dikatakan ya tidak berjiwa ya kan begitu nah kemudian yang saya mengatakan di video sebelumnya itu ya tentang selera masing-masing ya selera masing-masing kita ada saya singgung soal tone control soal equalizer ya jadi siapapun itu memang berhak ya memiliki selera masing-masing ya tanpa kecuali ya apakah dia pemulung apa dia tukang parkir direktur pabrik ya kepala kartu kantor menteri terserah ya mereka semuanya punya hak untuk memiliki selera masing-masing ya namun selera tersebut bukan serta-merta menjadi semacam definisi yang bisa dipaksakan kepada publik ya karena di publik itu ada ketentuan umum ya tentang harmonisasi ya jadi tata suara atau sound system itu ya tujuannya kan adalah agar bersuara dia itu harmonis harmonis itu adalah damai nyaman setara jadi tidak gerasa gerusu tidak tidak artinya bingar bingar horek horek atau atau bahas bahas itu yang 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 bagaimana gitu ya yang kejantung lah katanya atau bagaimana ya seperti saya bilang kemarin itu bahas itu ya ada banyak macam itu ya Anda buktikan sendiri ya hari demi hari bulan demi bulan Anda bergaul dengan bunyi ya Anda akan menemukan kebenaran yang saya ucapkan ya saya sudah 40 tahun ya saya menelaah bunyi saya menelaah teknik yang teknik audio yang belum ada di dunia bukan tanpa hasil ya bukan tanpa hasil ada hasilnya nanti ya kapan waktunya jadi nah saya juga bicara begini ya bicara begini ya itu bukan dari langit atau bukan dari bacaan-bacaan bukan dari sadur-sadur ya bukan ini semua yang saya temui secara otentik secara fakta faktual ya dalam praktikal saya jadi saya ya seperti Anda juga ya semua tentunya memiliki keyakinan beragama ya agama kita itu kan menjelaskan kalau kita memberitahu orang atau pihak lain hal-hal yang salah hal-hal yang merugikan hal-hal yang tidak benar kita akan berdosa kan begitu apalagi kalau pihak lain itu mengerjakannya sesuai petunjuk kita kemudian dia menjadi rugi ya menjadi rugi dalam beberapa hal apa biaya tenaga bahkan kerugian jiwa itu dosanya akan dilimpahkan kepada kita saya meyakini itu ya jadi makanya saya berpikir tujuh kali ya untuk memberikan tutorial ya saya tidak akan berikan saduran-saduran yang belum saya buktikan secara otentik ya ya mengenai Pak Kuntuk informasi 3000 jam pakai ya itu tahun 75-an saya korek semua perkembangan pabriknya itu ya berdasarkan sejarah yang masih murni informasi yang masih murni ya saya memang tidak menggauli Pak Kuntuk itu sampai 3000 jam beribu-ribu gitu memang enggak ya secara praktikal memang enggak ya tapi kita akan bisa memilah-milah ya kita bisa pakai logika ya nah jadi jangan Anda samakan artinya jangan artinya ya bagaimana dengan vakum tube apa saya sudah membuktikan 3000 jam pakai misalnya kan itu bisa aja ya bisa aja ya nah kalau untuk masa sekarang sudah sulit untuk mencari informasi tentang standar militer ya sudah sulit ya karena apa karena produsen dan dunia bisnis ini ya saling bersaing sekarang ya mana informasi-informasi yang rasanya tidak mendukung barang KW itu memang sengaja dihilangkan kita semua sudah sama tahu kan dengan kemudahan informasi dari internet ya tapi juga begitu mudahnya untuk menghilangkan informasi yang 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 otentik ya informasi yang sejati ya juga mudah untuk dihilangkan nah jadi kembali ke sini ya jadi masing-masing orang memang punya hak ya untuk selera kriterianya masing-masing ya namun hak tersebut jangan dijadikan semacam itu kan kriterianya hak pribadi ya jangan dijadikan itu semacam kebenaran untuk diskusi yang sifatnya umum ya kan kecuali ya kecuali yang bersangkutan bisa membuktikan secara otentik ya baik dalam hal audiovisual ya nah kemudian parameter-parameter dalam hal tekniknya ya bagaimana ya nah itu lain masalah tapi kalau cuman sekedar selera yang debat kusir ya nah itu sebaiknya kita hindari ya nah kemudian saya ada menyinggung soal transistor atau IC yang cenderung berteria di area 1 kHz ya nah jadi seperti yang saya kasih tahu dalam teknik perancangan itu ada istilahnya notch ya itu parameternya khusus di di data sheet data sheet spare part ya tertentu itu nantinya ada dicantumkan itu ya nah karena di area tersebutlah yang telinga manusia itu paling sensitive ya nah jadi jangan sampai disuruh berjalan tiga langkah dia malah jalannya itu tujuh langkah atau sepuluh langkah ya nah jadi itu itu sudah kodrat daripada semiconductor yang namanya germanium atau silikon ya nah nah kuncinya ya dalam rancang bangun kuncinya ya kuncinya agar dia tidak kedodoran di sekitar 1kHz ya adalah ini saya garis bawahi ya tidak melakukan pemaksaan gain ya jadi sebuah transistor atau IC nah gainnya itu jangan dipaksa termasuk juga catu dayanya catunya kalau rekomendasi pabrik misalnya catunya sampai 28 volt berilah ia catu separohnya ya kan nah dan kemudian gainnya umpan balik disitu misalnya ya misalnya sinyal yang kita masukkan itu terlalu kecil bagaimana supaya hasilnya besar ya itu kan kita gain sampai 200 kali 300 kali ya otomatis disitu yang kita sebut dengan teriak 1kHz juga akan semakin liar ya jadi jangan salahkan jangan salahkan papan PCB kita atau solder kita yang enggak bagus atau test meter kita yang enggak bagus jangan kalau nanti hasilnya itu kok kurang kurang nyaman temannya itu orang lain yang merakit rasanya bagus hasilnya kok kita enggak ya padahal kita bikin gainnya itu hebat sekali bangga justru ada itu ya saya banyak menemukan dan merasa bangga dengan yang namanya gain decibel sampai 24 decibel LPF ya filter bass apa guna enggak ada ya nanti saya bahas di konten tersendiri tentang LPF ya saya kaitkan jadi kita harus pandai harus pakai nalar kita menggunakan LPF itu untuk musik ya nah sekarang kita harus ngerti musik itu di direkam di studio recording kriterianya bagaimana low nya bagaimana mid low nya gimana ya nah kemudian mid vocal nya gimana vocal gimana mid high nya gimana mid high sampai high ya nah itu semua ada kriteria di studio rekaman kita harus paham jangan nah lantas kita eh nyosor nyosor aja ya oh filter 16 db 24 db apa itu tolol acuannya enggak ada parameternya enggak ada nah kemudian satu lagi jadi kuncinya dalam rancang bangun agar teriakan itu tidak begitu terjadi ya jangan dipaksa gainnya yang pertama yang kedua pilihlah IC atau transistor itu yang tepat spesifikasinya ya kan nah nah ini kita mau bikin preamp misalnya ya preamp ini inputnya itu memang sinyalnya itu super kecil ya nah itu kriteria transistornya gimana misalnya ya nah kemudian di sini ini ada nanti tone control ya kriteria komponennya itu gimana yang sebaiknya jadi kita harus paham harus mampu mengkorelasikan ya korelasikan lingkungannya ya kan nah termasuk kita itu harus mampu korelasikan alam lingkungan kita jadi walaupun kita belajar elektronik ya kita kan berkecimpung dalam hal tata suara nah saya kasih tau seperti apa contohnya misalnya dengan lingkungan ya saya kasih tau coba anda ngobrol dengan teman anda ya malam-malam hari jam-jam 12 atau jam 1 malam ya anda ngobrol di pinggir jalan sana ya itu anda bisik-bisik dengan teman jaraknya 2 meter teman itu walaupun bisik-bisik telinga anda pasti akan jelas mendengar ya kan levelnya bisik-bisik nah coba anda coba ngobrol dengan teman anda di pinggir jalan ya pada siang hari ya coba ya jangankan jarak 2 meter ya jarak 1 meter itu anda saya yakin anda akan butuh untuk menaikkan level gak bisa lagi bisik-bisik nah itu karena apa jadi harus dipikirkan kita harus korelasikan ya sama halnya kita sound engineer ya sound lapangan ya bagaimana kita untuk menghadirkan performa yang terbaik ya kepada penonton ya kita harus paham ya jadi gak cuma wah ini JBL ini pakai bareton ini pakai apa ya jangan jadi semuanya itu dikorelasikan ya sama juga kita dengan rakit merakit begini ya begitu ya kan nah kemudian saya ada menyinggung ciri-ciri IC delay analog dan delay digital ya tapi ada yang kurang ya jadi keterangan saya itu pada IC delay analog ya kan ada kan ada bucket brigade istilahnya itu array state nya itu banyak ya nah kemudian saya katakan tidak pakai modulator ya nah ciri-cirinya yang lain itu itu delay analog itu yang berupa chip itu nantinya memerlukan external clock sebagai triggernya ya trigger untuk memicu eh tunda-tundanya di dalam itu ya delay nya di dalam itu ya ah triggernya itu berfungsi untuk mengatur tempo sekalian ya tempo nah namun delay analog itu kan saya katakan kemarin tidak pakai modulator ya sehingga di jaman dulu itu ya sebelum tahun 90-an ya itu delay-delay itu ya enggak bisa membuat ambient 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 seperti jaman sekarang DSB seperti jaman sekarang itu baru adanya 90 sekian setelah si Kate bone ya membangun alesis hahaha itu Kate bone itu kan sering saya ceritakan di Facebook ya itu kepalanya itu botak ya puyeng kepalanya mikirin analog seperti yang saya geluti kami hampir bersamaan ya reset and development itu sejak tahun 80 sekian ya beliau juga begitu awalnya kan beliau bikin pabrik MXR itu pedal gitar efek gitar analog MXR ya sampai sekarang itu enggak kembang-kembang ya jadi dulu di sebelum 90-an ya kepalanya itu pusing ya mana ada saingan di Amerika itu ada roktron ya di Great Britain Inggris juga ada apa gitu ya seperti Engel Engel ya itu dari Inggris Engel ya dan lain sebagainya jadi kepalanya puyeng ya dengan analog dia beralih ke digital cuma dia orangnya cerdas dalam bisnis dia melihat peluang yang sangat besar ketika itu 90-an berkembang namanya sistem Dolby Suron ya dari Dolby ya kan nah jadi akhirnya mereka itu kerjasama bareng tiga ada namanya lagi Harman ya Harman itu raja pri M analog di dunia ya mungkin ada yang kenal dengan merek kolaborasi Harman Kardon ya nah itu Harman itu raja pri M di dunia raja pri M analog mereka kolaborasi ya tiga jadilah banyak itu perangkat-perangkat yang yang eksklusif ya kelas atas itu ya racikan mereka bersama bareng-bareng ya nah jadi kembali ke soal envelope jadi delay analog di jaman dulu itu cuma bisa membuat gema delay gema mantul-mantul ya nah itu dulu kelemahannya ya nah bagaimana orang jaman dulu membuat reverb nah sekarang saya kasih tahu ya jaman dulu itu ya Anda lihat ya kalau di dalam kotak ampli gitar fender ya atau marshal ya Anda lihat di dalam itu ada di box itu ya di belakang speaker itu ya ya ada kayak per itu panjang sekali ya sekitar 35 cm ya per itu ya jadi per itu dibuat dari bahan khusus ya jaraknya kerapatan per itu ya juga itu di perhitungkan ya nah itu gunanya apa ya jadi dalam dalam pair tersebut ya eh pada pair tersebut ya karena dia posisinya di dalam kotak ya nah itu nanti kotaknya itu akan menggetarkan begini ya nah ya jadi akan ada simpangan simpangan ya pada ujung sini dan ujung sini ya nah itu jadi bunyi dari priemnya itu dimasukkan kesini ya dimasukkan kesini bunyi dari priemnya ya nah mengalir di pair itu ya dengan kapasitas dengan induksi dan lain sebagainya ya tapi yang pasti akibat getaran dia berada di dalam box speaker ya terjadi simpangan seperti ini nah kemudian simpangan ini sendiri akan ada harmoniknya ya harmoniknya itu lebih panjang begitu ya nah simpangannya ya nah yang simpangan yang lebih panjang inilah nantinya yang akan membentuk yang seperti ini ya nah ini ini yang garis biru ya ini envelope ya ya ini envelope ya nah inilah yang me cikal bakal yang namanya chorus ya atau ambient ya nah ini ya ini cikal bakalnya yang berasal dari kalau zaman dulu itu repap itu kan mekanis istilahnya dibuat pakai pair nah seperti ini kerjanya itu guys ya nah kira-kira paham ya nah oh ini sangat berkualitas sangat alami ya sangat alami ya anda boleh coba ya di apa itu nah kemudian ada yang namanya itu untuk membuat flanger ya flanger atau hmm apa itu ya ya termasuk chorus ya chorus dan flanger ya itu di zaman dulu tahun 80-an mulai dari tahun 60-an itu di Amerika Eropa ya sampai kemudian berkembang terus ya nah tahun 80-an orang menambahkan yang namanya itu ambience ya tapi proses digital seperti modulator itu belum ada di tahun 80 nah jadi anda mungkin ada yang tahu dengan orgel ya orgel ya jadi saya punya cerita di Pekanbaru itu tahun 90-an belum ada Chevron ya Caltex masih namanya Caltex ya itu Supervisor nya semua masih orang Amerika itu ya zaman itu ya orang-orang Amerika ya jadi di daerah Riau itu dulu dibuatkan lah dulu oleh Caltex itu ya satu gereja eh ya gereja jadi yang kebetulan kalau di daerah Riau itu pertama kali itu di daerah Duri ya namanya itu daerahnya Duri antara Pekanbaru dengan Dumai ya Duri itu dibuatkan gereja kemudian diberi disitu tuh yang namanya kayak piano semi elektronis ya campuran ada mekanis ada elektronis namanya orgel itu panjangnya itu 2 meter lebih hanya bisa diangkat oleh 6 orang yang badannya besar-besar saking beratnya kayunya berat isinya banyak kabelnya itu ratusan di dalam ya nah saya punya cerita makanya saya tahu ya saya punya cerita jadi orgel tersebut cuman ada tiga unit di dunia diciptakan oleh siapa gitu mereknya terkenal itu ya oh jadi mereknya itu apa itu ya lupa saya udah lama sekali tapi merek terkenal itu ya orgen-orgen itu nah cuman dibuat yang seperti itu untuk gereja cuman tiga biji adanya di dunia nah coba bayangkan wah bunyinya memang minta ampun ya wah bunyinya bukan horek ya bukan horek ya sama sekali bukan horek bunyinya bunyinya sedang-sedang aja ya tapi karismanya rontok ya mental kita itu rontok mendengar bunyinya itu ya nah bukan horek ya sama sekali nggak horek ya jadi waktu rusak itu kan dibelikan lah keyboard baru-baru ya yang sampai harganya itu ratusan juta ya dibelikan juga ya dicuekin semua yang baru-baru karena apa yang baru-baru cuma horek karismanya nggak ada jadi oh hati nurani orang itu mendengar bunyinya itu nggak nggak ada tergetar sama sekali gitu mendengar keyboard-keyboard yang baru beda sama orgel itu jadi orgel itu ceritanya dulu rusak lama rusak ya bertahun-tahun nggak ada yang bisa betulin di Caltech itu ada departemen elektronik ya dengan peralatan yang sangat hebat mereka pun tidak mampu membetulkannya itu departemen communication namanya segala perangkat radio elektronis apa dan semua ya yang ada di dalam jajaran Caltech ya itu mereka itu yang membetulkan yang merawat ya ya itu tidak mampu membetulkan orgel itu tadi jadi adalah seorang Papua ya waktu itu Brimob jadi markas Brimob ini Makko Brimob di Pekanbaru itu dekat rumah saya jadi jadi nah dia kan Kristen nah jadi dia gerejanya banyak channelnya ke daerah Duri itu tadi banyak familinya ya di daerah sana jadi tahu dia nah kemudian dia mendatangi saya apakah sanggup membetulkan saya jawab waduh saya nggak pernah ya memegang perangkat yang begitu ya tapi saya siap untuk mencoba memperbaiki ya ya kan begitu akhirnya dibawa ke saya ya itu pickup yang panjang itu ya high lane itu ya sampai nggak bisa ditutup apanya belakangnya itu dompeng apanya itu namanya wah nggak bisa ditutup saking panjangnya ya ngangkatnya juga orang enam ya mau tahu berapa lama saya betulkan dua bulan ah tapi hasilnya wesh ongkosnya wesh lumayan lah pokoknya ya kalau montir-montir biasa ya kerja biasa cuma dapat 20 ribu saya dapat hampir 2 juta jadi pendeta semua pengelola gerejanya senang sekali ya itu orgel ya silahkan dicek kebenarannya Iwan Kamil itu gerejanya dekat kantor pos di Duri ya jadi ini saya mau cerita ya orgel itu ya untuk envelope-nya untuk korusnya itu ada baling-baling dari kayu balsa ya kira-kira diameternya itu 60 cm baling-baling itu mungkin lebih ya besar baling-balingnya itu kayunya ringan ya ada dinamo yang berputar ya jadi putarannya pelan aja ya nah baling-baling itu jadi dibalak di belakangnya ada loudspeaker ya loudspeaker yang middlenya itu sangat bagus middlenya nah jadi suara dari konus speaker itu diarahkan ke baling-baling baling-baling nanti mutar sehingga gelombang suara itu jadi bergaung di dalam ruangan wah hebat sekali bunyinya ya ibaratnya hati nurani kita itu rontok mendengar bunyi nada-nadanya itu wah hebatlah pokoknya nah itu zaman dulu ya nah kemudian era 90-an ya itu dibuatlah delay digital ya yang sudah ada modulator nah sehingga modulator itu ya mungkin di dasar-dasar tentang elektronik ya apa itu modulator itu memodulasi ya jadi kalau seperti ini kemarin kan ada saya gambarkan ya satu gelombang misalnya A A nah seperti ini misalnya ya nanti pantulannya itu kan begini berulang-ulang ya nah nah kemudian kalau gainnya diperkuat ya wah itu gemuanya akan semakin kuat ya nah sehingga nanti ada karena dia modulator ya jadi di dalam eh apa itu ya di dalam IC IC apa ini kan ada nantinya itu ada disitu eh input kalau IC analog itu zaman dulu itu ada ada disitu kaki disediakan nanti yang menggerakkan triggernya itu IC trimer 555 atau apa ya nah itu ada dua kaki yang itu nanti diberi dengan namanya itu pulsa 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 trigger lah istilahnya ya nah kalau di zaman IC analog ya jadi aray 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 apa eh apa rangkaian transistor-transistor tadi itu digerakkan oleh trigger ini secara bergantian misalnya transistor pertama dua tiga empat nah yang ganjil ganjil aja semua nah itu digerakkan oleh trigger itu yang satu nah jadi trigger yang satu lagi menggerakkan nanti transistor yang yang posisinya genap aja dua empat enam dan seterusnya ya kan nah jadi kapan mereka menghasilkan gemah dikontrol oleh clock itu yang menghasilkan pulsa pulsa eh apa itu tadi eh pulsa pulsa trigger lah istilahnya nah sekarang gini ini ambient ya ambient ya ya jadi pulsa trigger itu tadi itu kan sama sama besar dia sama besar ya nah misalnya gini ya kan nah ini yang kebawah gitu misalnya bergantian ya nah ini yang keatas nah dia sama besar ya nah jadi saking saking pada 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 sistem modulator itu kalau modulasinya istilahnya sinyal itu diperbesar dari input otomatis nanti modulasinya derajat modulasi itu makin tinggi ya nah sehingga nanti ada secara random terjadi namanya itu lebar pulsa yang positif ya dibandingkan yang pulsa yang negatif ya itu nanti akan ada semacam selisih ya nah akibat randomnya ini ya semua buat nah selisih itulah yang nantinya menghasilkan ini yang namanya envelope ya jadi ada kembang kempis ya karena selisih selisih apa ini tadi pulsa nah kalau pada PT 2399 itu kan IC murah jadi di dalamnya itu tidak dibuat kontrol untuk trigger 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 tersebut ya beda dengan IC delay digital seperti eh 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 anu misalnya HT ya seri HT itu aja sudah cukup bagus ya HT ada PT ini ya 239 2395 2396 nah itu hampir mendekati FP1 itu itu sudah bagus ya di dalamnya sudah eksternal itu sudah disediakan kaki-kaki untuk mengontrol pulsa 1 dan pulsa 2 dari trigger apanya ini modulatornya ini sudah disediakan eksternal beda dengan IC murah 2399 jadi di dalamnya sudah terkunci nah sekarang kontrol itu apa ya makanya kalau IC yang mahal lebih bermutu itu disediakan kontrol yang bisa memperpanjang memperlebar salah satu pulsa misalnya pulsa yang di bawah ya lebih lebar ya semakin le semakin selisihnya semakin eh jauh ya nah itu envelope nya akan semakin nyata ya semakin nyata nah nah jadi kalau kalau 2399 itu kan tingkat array nya cuman 5 dia nggak punya array tapi digital mesin RAM nya di dalam kan menghasilkan 512 kali ya ee cuman bisa 512 tingkat ee artinya ee satu grup ya makanya kalau 2399 kalau kita ngomongnya begini ya misalnya satu gitu ya satu atau halo 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 nah itu gemanya itu nggak bisa ha dan lo atau sa dan tu satu 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 nggak bisa dia cuman bisa tu 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 atau lo 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 kenapa karena king kat nya itu tadi cuman cuman segini jadi beda dengan yang 4000 sekian ya 4000 86 berapa itu ya nah itu beda anda bisa lihatnya 8 kali lipat ya kan jadi beda kalau yang seri tinggi modulator nya itu bisa menghasilkan kelipatan tundaan yang sangat lama ya itu jangankan halo ya ya kita nyebut youtuber 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 jadi tiga suku kata itu bisa diulang ya nah dengan dengan lengkap nah itu bedanya ya guys nah sekarang kita balik ke sini nah sekarang karena dia isi murah ya tidak dilengkapi eksternal tidak bisa diganggu gugat seperti ya satu-satunya cara kemarin seperti yang saya bilang ya kan nah disini cara untuk mengakali eh clock nya di dalam eh untuk mengakali modulator nya di dalam ya ini seperti ini kan sudah saya jelaskan secara detail kemarin silahkan disimak videonya lagi ya kan termasuk ini umpan balik nah termasuk lebar pitanya jadi dia ic nya itu kan murah jadi eh modulator nya itu nggak bisa menghandle misalnya suara vokal itu yang mulai dari low ya 100hz sampai dengan nada treble kita itu renyah chest misalnya 5kHz nggak bisa dia nggak bisa nggak mampu ya nah dia justru akan cenderung kalau kita kasih disini elko nya itu besar ya 4,7 justru dia akan lebih memilih low yang akan digema-gemakannya nanti ya low makanya kalau kita merakit-rakit dengan 2399 itu hasilnya nggak pernah ketemu bagus nah makanya kemarin saya beri petunjuk ya jadi karena lebar bidang modulator nya itu hanya sempit ya jadi kita harus cerdas ya jadi kita berikan juga cer cer apa namanya itu jangan lebar-lebar kita beri kan kita butuhnya itu di middle ya makanya kita filter disini 10 nano ya kan nanti umpan baliknya juga nggak mengandung bas ya nah itu caranya kemarin ya kemudian ini ada satu cara lagi tapi tapi ini nggak perlu ya nggak perlu anda lakukan jika anda sudah mahir menyetel yang begini nah yang akan saya tunjukkan itu disini disini anda lihat kaki 9 10 ya nah kaki 9 dan 10 ini kemudian ini kaki 11 dan 12 ya ini adalah eh 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 apa namanya eh kontrol lebar jalur dari modulator nya di dalam nah ini kuncinya ini satu satu clock ya jadi pulsa clock yang di dalamnya kan udah otomatis ada clock itu ada clock kalau yang murah begini ya nah udah ada clock nah ini lebarnya itu ya standarnya itu kan 0,1 0,1 ya disini ya 9 10 11 12 ya nah ini ya makanya tadi saya katakan ya yang namanya lebar lebar pulsa trigger itu ya kalau selisihnya semakin di perlebar ya yang satu misalnya durasinya segini misalnya yang satu lagi misalnya lebih panjang ya nah itu ngaturnya disini anda boleh buktikan 0,1 ini anda tambah disini 33 nano ya anda tambah disini ya 33 nano sehingga lebar mesinnya itu di dalam yang mesin yang ini dengan yang ini trigger clock nya itu akan berbeda ya ya bandwidth daripada pulsa trigger nya nah akibatnya apa akibatnya akibatnya boleh anda buktikan yang namanya envelope ya envelope itu akan langsung menguasai satu rumah akan langsung hebat sekali dia ya anda boleh buktikan ya dengan menambah itu ya namun nah ini ada namunnya ya kalau ini ya yang sudah anda raci seperti skema yang saya beri lalu anda beri lagi ini nah itu nantinya ambiennya akan berlebihan akan akan berlebihan dan eh 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 apa namanya itu eh beresiko dia akan akan berguncang terus tidak mau berhenti ya tidak mau berhenti nah namun anda boleh buktikan ya anda boleh buktikan hasilnya ya ya itu gemanya mantul-mantulnya enggak ada sedikit enggak maksudnya mantul-mantulnya enggak ada tapi ambiennya itu empeloknya itu sangat merajai ruangan ya nah anda buktikan tapi jangan dilakukan ya artinya cukup ini aja anda lakukan nah jadi perkaranya IC digital itu delay digital itu di dalam ada kok namanya modulator nah untuk menghasilkan gemak udah saya beritahu caranya di video yang lalu maksudnya prosesnya proses gemak bagaimana proses ambient bagaimana ya kan nah ambient itu dari envelope envelope itu tercipta dari selisih lebar pulsa di dalam mesinnya nah kalau IC FP1 atau IC IC PT 2395 kalau saya enggak salah itu ada eksternalnya bisa diatur lebar pulsanya itu masing-masing nanti sehingga itu gunanya supaya ambiennya itu kita bisa pilih mau chorus yang kayak mana envelope kayak mana ya kan nah oke guys nah itu untuk melengkapi ya nah oke semoga lebih paham lagi ya nah silahkan disimak eh video-video pemahaman selanjutnya ya terima kasih ya 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 ya